Mencoba serangan balik Itu bingung mau ngopor siapa? Kerbut Tulik kerbut lagi Iya lah Karena lawan tim Papanatas kalah Lawan tim Medioker kalah Terus menanya sama siapa? Halo teman abar Selamat datang kembali di BISBOL Bincang seputar sepak bola Pastinya di channel kesayangan Papanobar Di PANPAL NOBAR Kembali lagi nih di BISBOL Membahas Liga 1 Eh Liga 1, Liga Inggris ya Liga 1 mah udah Pekan ke-27 Baru ngajak Niko Bang Sot Kita akan membahas Seru-serunya Liga Inggris Teman nobar Enggak seru Kalau kalah Kalah Karena gak pake NG Berarti ada sesuatu nih Kita ke Tinggal dulu yang dulu lah Kita ke pertanyaan pertama Antara Newcastle United Menghadapi timnya Hapner Kemayang Hapner masuk Main dia Tidak main Tidak main Masuk di line up dia ya Tapi Emang Walsh itu butuh Hapner Untuk gendong Walsh Ramp Butuh Hapner Karena Penggunaan doang Gak bisa Harus ada Hapner masuk Mungkin bisa Ada kemarin di Itu bang Di sesunan pemain Di premier Apa FPL ada Kalau disini Kalau disini udah gak ada Berarti Gak main Mungkin gak ada Oh di itu ada Oke Langbut Hapner ya Karena kemarin di junior Gak ada 3-0 bang Newcastle berhasil Mengalahkan Wolverhampton LX Walsh Ya Anulah Wab sudah Membalik aslinya Kalau main tandang Kadang-kadang Memang gini dia tuh Ya Kalau kita Ngomong ke Newcastle Ya memang Seharusnya Seperti ini Dia dengan Pemain-pemain yang Berkualitas Ada Isaac Ada Gordon Ada si Murphy Lockstall Wilok Kemudian si Bruno Gomeres Dan pertahanan Empat backnya Yang Masih Sama seperti Musim kemarin Mulai dari Tri Pierce Hart Portman Sama Bourbon Ya Saya rasa Hal yang Cukup Wajar lah Kalau mereka menang Dengan Skor yang cukup telak Liga kosong Sama ini Di Gol Dicentakan oleh Isaac Kemudian Gordon Dan Livramento Itu Golnya Bang ya Kayaknya Golnya Lucu semua Lucu semua Saya nonton Highline-nya Doang Bola lepas Keeper Gak sengaja Nendang Ada Gak sengaja Nendang Gol yang kedua Dari si Gordon Betul Tapi kalau Golnya Isaac juga Bagus Livramento Juga Gak sengaja Lagi Ganti Dia Ganti Burn Ini Seperti Kita Agongkan Waktu Di Tripir Dia Ganti Tripir Di Fram Itu Di Shot Di Shot Di Ambil Yang Bagus Mengambil Main-main Yang Sudah Paham Liga Inggris Sebenarnya Tim Tau Karakter Juga Main Lebih Mudah Beradaptasi Oke Tinggalkan Dengan Kemenang Telaknya 3-0 Atas Bol Heung Yang Mengalahkan Crystal Palace Dengan Skor 3-1 Ini Comeback Bang Comeback Eze Ciptakan Dulu Saya Waktu Ini Sebenarnya Tidak Nonton Karena Kita Masih Senam 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 Terlenggan Rebas Dari Eze Ke Ponjok Keuang Tapi Kemudian Dibalas Secara Beruntung Menit 77 80 80 80 80 Werner Romero Song Jadi Ya Dengan Kemenangan Ini Ini Cukup Memperlebar Jarak Makin Memperlebar Jarak Dengan M Di Masih Di posisi Lima Aston Villa Sekarang Selisihnya 6 6 Poin Masuk 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 Masih Tapi Spurs Baru 26 Main Masih Satu Satu Lagi Menang Tambah Tiga Kembilan Sedangkan Kalau Dengan Aston Sudah 11 Jadi Kalau Kita Ngomong Nyukai Spurs Dengan Kemenangan Kemarin Ini Jelas Salah Satu Kembalinya Son Suga Son Balik Dari Piala Asia Kemudian Kemampuan Dari Spurs Kembali Lagi Meskipun Di Pertandingan Terakhir Dia Kalah Sama Wolf Di Kandang Itu Kalah 21 Itu Serunya Liga Inggris Jadi Saya Rasa Dengan Kemenangan Ini Cukup Membuka Peluang Dari Spurs Untuk Pelolos Kempion Bisa Tapi Belum Untuk Masih Panjang Perjalanan Tapi Kalau Son Dikasih Bola Seperti Itu Bola Apapun Kalau Son Udah Peluang 90% Pasti Dia Akan Goal Semalam Juga Goalnya Keren Terbalik Dengan Liverpool Susah Payah Menunggu Sampai 90 Plus Delapan Itu Sebagai Pemain Pengganti Akhirnya Bisa Mengenai Noting Yang Bisa Gak Gak Satu Apa Namanya Liverpool Sering Gak Gini Musim Ini Main Gak Cukup Bagus Tapi Menang Iya Main Gak Cukup Bagus Tapi Menang Dan Menang Menang Akhir Kalau Drog Naik Pasti Dan Dengan Meskipun Mereka Menang Di Perpanjalan Waktu Tapi Memang Liverpool Kita Mengatai Nottingham Wures Meskipun Itu Di Kandang Nottingham Dia Cukup Menguasai Permainan Secara Permainan Dia Cukup Menguasai Permainan Posisinya Juga Cukup Jauh Satu Bagi 29 Membuktikan Bahwa Liverpool Menguasai Tengah Dari Permainan Dan Nottingham Dipaksa Untuk Bertahan Tapi Dengan Gol Hanya Satu Gol Dan Demit Akhir Ini Membuktikan Bahwa Pertahanan Oldham Sebenarnya Cukup Bagus Rapat Menangkal Apa Namanya Serangan Dari Liverpool Kali ini Liverpool Memain Gak Memainkan Ini Salah Gak Main Dia Di Pertahan Kemarin Itu Memainkan Memainkan Muda Banyak Muda Banyak Sekali Bobica Norbert Termasuk Jika Elliot Main Mudah Kampung Yang Kemain Lain Chelsea Iya Waktu Di Carabau Betul Jadi Kayaknya Si Siapa Pelatihnya Si Jurgen Klopp Itu Mau meninggalkan Legasi Dia Jadi Mau mengorbitkan Pemain-main mudah Dulu Sebelum Dia Resign Dari Liverpool Jadi Enak sih Kalau sudah Ada Mau Resign Itu Kan Ngapain Lagi Ya Oh Ini Lengkap Kita Ngomit Memain-main mudah Enak Jadi Tanpa Beban Akhirnya Malah Oh Ternyata Ada Pemain mudah Yang Cukup Bagus Yang Bisa Di Diorbitkan Jadi Bintang Nanti Di musim-musim Selanjutnya Jadi Dengan Musim Akhir Musim Ini Duggen Klub Keluar Saya rasa Itu pasti Akan Diikuti oleh Beberapa Pemain Masuk Salah Mungkin Dengan Usia Yang Sudah 30 Lebih Kan Mungkin Kudaan Main Di Liga Arab Mungkin Besar Itu Pasti Sama Messi Atau Mungkin MLS Tapi Kalau Salah Mungkin Mending Ke Arab Jadi Biar Lebih Mudah Ibadah Atau Mungkin Akan Ngamperin Mane 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 Salah Nyusul Mane Mane Salah Mane Mane Salah Dibar Dimana Firmino Di Liga Arab Dimana Alhilal Alhilal Menyamperin Teman Namanya Dua Orang Di Firmansah Nggak Ada Mungkin Mungkin Liga Tidak Mau Timnas Timnas Malat Jerman Jerman Siapa tahu Kalau Nanti Salah Jangan Disalahin Pelatihnya Jerman Kurang 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 Siapa Pelatihnya Jerman Lupa Kan Dipecat Yang Pelatih Mantan Mencang Dipecat Udah 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 Dipecat Iya Itu kan Juga Kurang Bagus Kan Pelatihnya Itu kan Geles Bukan Pokoknya Jadi Oke Tapi Nanti Klub Kemana Tapi Saya juga Pakai Ini akan Nyamperin Si Firman Firmino Dan Mane Lengkap Lengkap Lagi Oke Tinggalkan Lerpul yang Akhirnya menang 1-0 Di Injury Time Kita Ke Kananya Chelsea Akan Menang Akan Kalah Tapi Akhirnya Imbang Disasi Disasi Ini golnya Jackson Keren Bang Sama Bisa Keren Bangan Bisa Jadi Goal Of The Moon Saltonya Luar biasa Keren Banget Walaupun Sempat Ketinggalan Dari Golnya Jackson Kemudian Disamakan Sama Rolls Love Kemudian Bisa Gol Dan Disamakan Lagi Sama Disasi Magnet 83 Ini Hampir Kalah Chelsea Di Statistik Kalau kita Lihat Pertandingan Beberapa Pertandingan Terakhir Dia itu Sebenarnya cukup Lumayan Chelsea Itu Di Lima Pertandingan Terakhir Menang Lawan Palace Dan Seri Sama City Kalah Sama Liverpool Di Final Menang Sama Leeds Di FA Terakhir Seri Sama Brentford Jadi Dia Sekali Kalah Berarti Seri Sama Brentford Ya Seri Dua Keteng Brentford Dan Belum Bisa Meraih Kemenangan Kemarin Kalah Dari Liverpool Di Piala Sekarang Kita Nah Ini Pertandingan Luar Biasa Wessam Itu Kalah Dulu Ketinggalan Dulu Dapat Penalti Si Beto Beto Dapat Penalti Gagal Terus Akhirnya Bayar Utang Masukin Dia Terus Disamain Sama Zuma Dan Akhirnya Wessam Ini Mampu Comeback Comeback Itu Di Injury Time Lewat Soulcheck Sama Alvarez Soulcheck Bagus Sekali Alvarez Keren Dan Saya Rasa Ini Dua Match Terakhir Ini Wessam Menang Terus Kemarin Sebelum Lawan Everton Dia Menang 4-2 Beto Lawan Brentford Dan Ini Menang Lawan Everton Kan 2-1 3-1 Sebelumnya Itu Dia Kalah Terus Kalah Terus Tanpa Memas Tanpa Pernah Ngegolim Lawan M.U 3-0 Lawan Arsenal 6-0 Lawan Forest 2-0 Dan Setelah itu Dia Mampu Menang 3-1 3-1 Lawan Everton Oh Yes Jahat Sama Tim Mantan Tim Oh Iya Everton Jadi Saya Rasa Ini Hasil Yang Cukup Baik Wessam Dan Dalam Rangka Dia Juga Berada Di Papan Tengah Dia Sekarang Dengan MU Selisih Cuma Dua Angkah Sebelum Adalah Cukup Jauh Karena MU Di Dua Pertan Ini Nggak Pernah Menang Kalau Disarap Sama Moes Bisa Bila Gini Enak Zaman Gu Tau Jadi Ini Alarm Yang Cukup Membahayakan Untuk Manchester Oke Kita Lanjut lagi Kita ketemu Sama Tim Yang Kemarin Mengalahkan MU Juga Fulham Yang berhasil Menghabisi Breakdown Dengan Scor 3-0 Sepertinya MU Adalah Indikasi Untuk Melihat Tim Kuat Karena Ketika MU Kalah Sama Fulham Bagus Breakdown Si Ketika Kosong Gila Kandangnya Wulfan Fulham Betul Saya baru tahu Kalau trawernya Disitu Bang Iya Saya baru tahu Ternyata Si pemain minyak Itu disitu Gole Di Juritem Ya Iwobi Gak ya Anjing Iwobi Ada Iwobi Ada Trawernya Iwobi Iwobi Iya Gemes Allah Iwobi Bayangin Kalau Kita main Tapi Fulham Iwobi Ada Trawernya Kan Gak 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 Ini Kayaknya Emang Seharusnya Saya Gak Gak Contoh Buat Tenet Cari Lumayan Yang Sudah Punya Pengalaman Di Liga Premier Liga Liga Inggris Kayaknya Bisa Ngasih Sedikit Perbedaan 3-0 Bang Goal dari Wilson Terus Munis 3-2 Dan juga Ditutup Pesta kemenangan Dari Fulham Dengan Goal dari Adam Pake Keepernya 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 Pake Leno Pake Disasi Bayangin Semakin Menjau Sedara-sedara Saya Nomor 1 Kurang 1 Match Lagi 29 29 Anda Kalau Lihat Di Coba Lihat Di FPL Oke Bayi Game week Berapa Sudah 28 Oh Ya Sempat Kemarin Kita Senggol Ya Bener Game week 28 Ini Game week 28 Saya Sudah Jual 3 Libur Turut Turut Jadi Bum Bum Berunjukkan Kapasitas Mu Hati-hati Berkelana Punyanya Anur Rokok Itu Sangat Ngeri Itu Taktika Mirip Mirip Sama Ini Orang Depan Saya Ini Kok Misalkan Mirip Bia Jidul Sudah Punjol Wah Wiss Alim Beda Betul Tapi Namanya juga Taktik Dan juga Kalau Mau Baik Dapat Poin Jari Pemain Pemain Sering Dipakai Orang Tentu Iya Ada Harus Cari Pemain Yang Kira-kira Nggak Ada Orang Yang Apa Namanya Pakai Atau Nggak Nyangkahan Spekulasi Tapi Kalau Bagus Bagus Tapi Kalau Nggak Ada Jeblok Sendiri Resiko Menang Lagi Kita Kekandang Luton Yang Kalah 23 Menghadapi Mas Tentu Tapi Catatan Buat Luton Walaupun Dia Tim Baru Dia Sedikit Bisa Menyusahkan Tim Meskipun Akhirnya Kalah Tapi Dia Melakukan Perlawanan Liverpool Seri Dikandang Luton Perlawanan Dan Inipun Goalnya Dikne Di Menit Akhir Sebelumnya Aston Villa Unggul 2-0 Disamakan Cong Morris Morris Ini Bahaya Saya Lupa Terus Pakai Dia Sering Ngegold Dan Akhirnya Dikne Menjadi Pembeda Dan Menyebabkan Luton Kalah Lagi Gandang Dan Aston Villa Semakin Kokoh Di Empat Besar Ya Gimana Ngomong Gak Bisa Tapi Belum Tentu Tapi Aston Villa Menghadapi Tim Kita Belang Sekelas Luton Tapi Menang Itu Dia Boble Dua Sudah Mulai Hilang Kalau Kita Ngomong Aston Villa Di Beberapa Match Belakang Itu Dia Gak Pernah Clean Sheet Di Lima Pertandingan Terakhir Gak Pernah Clean Sheet Kalah Lawan Chelsea Kalah Lawan MU Menang Lawan Fullham Tapi 2-1 Kemudian Menang Lawan Siapa Ini Menang Lawan Forest 42 Dan Terakhir Menang Lawan Luton 32 Jadi Gak Pernah Clean Sheet Dua Dijit Banyakan Malam Ada Pautores Tapi Gak Dipasang Leng Led Sekarang Leng 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 Led Sama Konza Matikes Mureno Tinggalkan 32 Aston Villa Kita Kepetan Yang Selanjutnya Kita Kepetan Yang Bermut Ini Titisannya Tidak Tidak Bisa Berkutik Di Sihano Kompeni Kompeni Titisannya Bener Seperti Gaya Permainannya Gaya Permainan Taktiknya Taktiknya Mirip Ya Cuma Beda Kualitas Main Betul Itu Mempengaruhi Juga 02 Dan Itu Dicitak Oleh Pemain Yang Dibatang Dari AS Roma 13 Anaknya Patrick Levert Ya Bang Iya Justin Levert Semeno Dan Youtube Gol Kemenangan Kill the Game Oleh Semenyo Menit 88 Seminyo 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 Ini kalangan berapa kali buru nih bang Kayak Terus lah Akan balikan lagi dia ke Campionship ya Di Campionship Berat untuk Bermin untuk bertahan Kayaknya Ya kan dia baru berapa poinnya Baru 13 Itu dia Sudah 27 match Baru 13 poin Sama kayak Seville Persis 13 Menang susi Goal aja dia Dan Temannya Seville Terbante Arsenal Ini gila Ini Saya lihat Teman Seville Waktu itu Sudah Sudah Saapa Semana Seville Ketika Goal Or the guard Menurut 5 Terus Itu 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 Dimana itu Iya 25 menit Itu udah Empat 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 Kosong Ya Lima Tiga Belas Lima Belas Dua Lima Tiga Sembilan Bapak Pertama Sudah Lima Kos Enak 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 Lagi Makanya Arsenal Sak Di Beberapa Match Ini Di Liga Inggris Ya Kita Ngomong Itu Luar Biasa Kemenangannya Mulai Dari Lawan Besham 6-0 Oke 6 Lawan Berle 5-0 11 Kemudian Lawan Newcastle 4-1 15 Lawan Seville 6-0 21 Berapa Match 4 Match Bayang Kebobol Kebobol Satu Dan Lucunya Keren Itu Gelandang Gelandang Sekarang Mereka Tidak Pakai Striker Jadi Mereka Sekarang Pakai Double False Nine Apa Ini False Nine 2 Berarti Main Nomor 9 False Nine Itu Siapa Odegaard Sama Odegaard Sama Si Havert Oh Tapi Emang Efektif Iya Mereka Tidak Pakai Striker Ini Takhtunya Arteta Asli Tidak Dia Sudah Memulai Ini Dari Kemenangan Yang Pertama Itu Dia Sudah Pakai Double Pivot Double Pivot Tapi Kalau Kita Ngomong Gelandang Arsenal Semuanya Naluri Mencetak Gool Tinggi Kita Ngomong Saka Ngomong Martinelli Ngomong Odegaard Ngomong Hevert Sampai Rice Bisa Cetak Gool Semuanya Lima Orang Ini Iya Kan Bagian Juga Cetak Ben Gabriel Saliba Si Cengko Saya Pengen Arsenal Jual Iya Kita Doakan Tapi City Susah Juga Apalagi Dengan Sudah Hadirnya Si Debuin Halan Ya kita Nanti Ngomong Lawan MG Seperti Apa Kemarin Tapi Ini Keren Banget Arsenal Kita Sangat Luar Biasa Arsenal Empat Pertandingan 21 Gul Satu Kebobolan Meri 20 20 Kosong Itu Berarti 20 Bokon Agregatnya Kalau misalnya Di Baru Tang Satu Kan Agregatnya 20 Bokon MU Itu 27 Match Main MU Itu main Bokon Main 2 Arsenal Itu sudah 45 Plus 20 Diambil Dari 4 Match Gulia Simik Jaman Anthony Terbanyakan Simik Persija Antony Banda Jangan Bandingkan Kayak Gitu Toh Beda Liganya Kalau Belum Yang Sudah Pengalaman Di Liga Inggris Anda Bandingkan Anthony Sama Si Ini Pemain Siapa Andalan Anda Bermot Striker Solan Siapa Solan Solan Itu Berapa Gula 14 Itu Dia Masih Mending Tak Sama Eropa Ini Harus Segala Berbenah Atau Kita Langsung Bahas Sajalah Kita Terakhir Cuma Kita Emang Bahas Terakhir Kita Akan Misu Sedikit Hampir Nobar Tapi Nggak Jadi Nobar Kita Kalah Bang Di Kandang Setelah Kita Sempat Digiriangin Dengan Gul Kerennya Setelah Itu Saya Itu Dari Awal Itu Sudah Nggak Punya Angan Untuk Menang Itu Nggak Punya Saya Sudah Nggak Punya Saya Sudah Nggak Punya Makanya Ketika Anda Ngomong Ngobar Itu Saya Bila Nggak Usahlah Itu Karena Saya Sudah Tahu Ini Kalah Tapi Kan Kita Dapat Angin Surga Dulu Kan Di Unana 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 Tapi Sebenarnya Gini Di Babak Pertama Meskipun Siti Itu Memang Banyak Peluang Dominan Tapi MU Itu Sebenarnya Punya Peluang Yang Cukup Membahayakan Sebenarnya Tapi Itu Disiasiakan Rashford Itu Kan Dua Kali Dua Kali Yang Pertama Dia Sendirian Ngiring Disundul Ini Malah 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 Ketinggalan Terus Diserobot Sama Si Walker Terus Yang Kedua Yang Di Sebelah Kanan Gawang Siti Itu Dan Enggak Kena Ya Habis Folly Kan Gak Kena Buang Buang Peluang Dan Akhirnya Di Hukum Siti Di Bapak Kedua Semisah Itu Jadi Gol Semisah Dua Jadi Gol 3-0 Sudah Main Aman Main Seri Sombong Jadi Rashford Itu Meskipun Dia cetak Gol Tapi Sebenarnya Gak Bagus Gak Cukup Bagus Banyak Pemain Yang Gak Cukup Bagus Kemarin Itu Di Kiri Kurang Oke Dia Dia Jaga Si Si Siapa Namanya Forden Itu Gak Bisa Ter 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 Garnacho Itu Juga Garnacho Itu Saya gak Ngerti Sering Kehilangan Bola Sering Kehilangan Bola Ini Jeliknya Pemain MU Mudah Sekali Kehilangan Bola Ketika Di Pressing Sama Pemain Lawan Itu Yang Menjadi Kelemahan MU Selam Jadi Mereka Gak Bisa Jagain Bola Itu Akhirnya Pemain Lawan Dengan Mudahnya Ketika Ada Pemain Bola Sudah Di Stop Berapa Pemain Hilang Dan McTominay Mungkin Gak Ada Fungsinya Bola Bola Gak Bisa Nahan Dulu Gak Bisa Gimana Main Bosa Bung Kanan Kiri Iya Kan Gini Harapannya Kenapa Kau Dipasang Si McTominay Karena Kan Kalau Mainkan Erickson Cukup Rawan Dari Sisi Body Ball Itu Pasti Kalah Serangan Dia Jadi Erickson Itu Upaya Rebut Bola Kembali Itu Agak Lambat Gitu Kalau Dia Transisi Nyerangnya Bagus Cuma Rebut Bolanya Lagi Itu Yang Agak Lambat Makanya Kalau Erickson Itu Dimainkan Lawan Tim Yang Dibawa MU Cukup Bagus Karena Kita Menguasai Pasti Tapi Kalau Lawan Lawan Tim Yang Sepadan Apa Di Atas Itu Agak Bahaya Karena Kemampuan Dia Nanti Tidak Fungsi Karena Emi Jarang Nyerang Jadi Bertahan Kalau Bertahan Kan Yang Dibutuhkan Pemain Yang Kuat Dalam Rebut Bola Main 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 Bagus Kurang Ya Kan Kawan Kawannya Terlalu Bertahan Malam Itu Gimana Gak Bertahan Pak Tua Satu Itu Evan Evan Gimana Gak Bertahan Lu MU Diserang Terus MU Mau Nyerang Saya Gak Sampai Tengah Lapangan Sudah Dikuasai Lagi Sama Main Main Sisi Mencoba Selain Balik Itu Bingung Mau Siapa Kerbut Kerbut Siti Itu Langsung Main Pressing Atas Dia Pressing Apa Back Itu Udah Naik Setengah Lapangan Itu Ketulung Onana Bos Bapak Pertama Sebenarnya Sama Bung Bawan Cuma Kan MU Memang Masih Unggul Dan Kelihatan Sekali Siti Pengen Cepet Balas Jadinya Apa ya Gusah Gusu Gitu Tapi Begitu Dia Dapat Goal Satu Dari Foden Habis itu Mainnya Langsung Enak Bumbawan Langsung Berbeda Karena Dia Mainnya Sudah Sudah Nothing Tulus Langsung Dia Sudah Ngejar Goal Lagi Nyantai Terima Oh Iyalah Pasti Kalau MU Mampu Mertahankan 1-0 Itu Sampai 75-80 Itu Mungkin Bisa Seri Minimal Tapi Kena Tembakan Foden Yang Cukup Bagus Dari Sisi Kanan Pakai Kaki Kiwi Susah Onana Gak Mungkin Susah Kita Gak Bisa Nyalain Onana Onana Cukup Bagus Mainnya Bagus Cuma Emang Pemain Penggantinya Yang Goal Yang Pertama Yang Kedua Juga Apalagi Yang Ketiga Yang Merabat Gimana Gimana Amrabat 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 Gak kaku Gitu Terlalu Gede Terlalu Tinggi Jadi Untuk Main Di Liga Inggris Itu Kayaknya Gak Gak Cocop Kalau Liga Itali Mungkin Oke Mainnya Gak Gak Cepet Gitu Di Maroko Juga Kurang Bagus Kalau Di Maroko Dia Bagus Karena Temen Temen Bagus Jadi Dia Fungsinya Hanya Bertahan Gitu Loh Kalau Di M Dia Bertahan Juga Proses Transisi Ini Yang Dia Mungkin Belum Paham Dia Gak Jadi Permanan Ya Gak Jadi Dia Kan Di Ini Dipinjam Mungkin Gak 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 Sama Gak 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 Lari Jalan Rari Jalan Gak Dapat Boleh Salah Pas Pas Seng gitu. Kayak medioker ini juga. Lawan tim Papanatas kalah, lawan tim medioker kalah. Terus menanya sama siapa? Kalau kayak gini caranya. Itu direse bareng-bareng. Oh, Maguire, Shaw. Anda lihat, kalau coba lihat di daftar list yang ditiru ya. Wan Bersaka, Martinez, Martial, Maguire, Shaw, Mon, Hoslun, Malaciyah. Malaciyah ini dari awal musim sampai sekarang belum sembuh. Sakitnya itu keni injuri. Berarti utut ya. Katanya sih kembalinya 17 Maret, Bang. Katanya di info. Balik juga nggak guna. Kembali ke perubahan. Shaw itu So lama itu? May. Abis lebaran. Hoslun kapan? Hoslun kayaknya Maret, 17 Maret juga sudah mulai. Sudah sembuh. Yang main Martinez, April ya? Martinez, April, 7 April. Yang kasihan itu siapa tangga? Haji. Maguire kapan? Tidak, Tikitawi. Kapan kembalinya. Saat? Iya. Sakit apa tadi? Dia kena benturan itu loh, Bang. Oh iya benar. Padahal dia itu jarang jidrur, Maguire itu. Iya. Sekali-jidrur itu pas, bareng-bareng kau koncok-koncoknya. Kan kurang ngajari. Udah mau habis, Liga nih, Cetirnya paling-paling kalau mati, Nes, Karu, Bisaka, Habis. Lur, ini jadulur. Back itu habis semuanya. Sekarang ada cek, back kanan tinggal satu kan. Betul. Mas, apa sih? Dalot. Dalot kan. Itu gak ada pegantinya itu. Iya kan? Back tengah. Itu tinggal dua kan? Tiga. Evans sama. Evans, eh tiga lah. Evans, Lidlop, Paran. Kirinya gak ada. Habis. Habis. Akhirnya kan Lidlop jadi kiri. Terpaksa. Ini kalau daun cedera. Iya sebaiknya cambaka itu apa? Kambuala. Kambuala atau siapa itu. Akhirnya main. Kambuala itu. Mending. Tapi yang ngapain dulu kan pernah di back kiri? Dulu. Iya. Apa itu? Champion atau apa itu? Iya, iya. Bener. Tapi kan dia juga kayak gitu. Bagus. Ini lama-lama? Lama-lama itu kalau stress itu si Ten Hag, yang dimainin yang U23 sama U20. Katanya Encian ya? Ines apa Encian? Inesan? Inesan kan si itu kan apa namanya? Perusahaan yang namanya Inesan. Oh. Kata musim ini mau diselesaikan si Ten Hag? Saya sih gak setuju sih kalau. Kenapa? Jadi gini. Jidhan itu secara taktik itu. Enggak, bukan penggantinya ya? Ten Hag diganti. Nah iya. Setuju gak? Kalau diganti sih setuju-setuju saja sebenarnya. Tapi diganti ya dengan pelatih yang benar-benar punya kualitas. Dalam arti sebenarnya yang salah itu gak cuma pelatihnya. Pemainnya juga. Iya, kalau jelas mainnya. Tapi kan banyak pemain yang permintaannya si Ten Hag bang ini. Banyak yang komen gitu. Iya. Kalau saya diganti silahkan. Tapi diganti dengan pengganti yang sepadan. Harus lebih baik. Dalam arti dari kayak taktik, kemudian juga kemampuan dia menangani pemain-pemain. Pemain-pemain MU kan banyak maunya semua sebenarnya. Badung-badung. Gitu loh. Susah diatur. Susah diatur tapi mainnya juga gak bagus. Kalau Zidane jadi penggantinya saya kurang setuju. Karena Zidane itu di Madrid. Bukan karena Zidane-nya sebenarnya. Dia jadi tiga kali juara champion kan. Ya trik itu. Karena pemainnya. Itu pemain peninggalan aja loh. Iya pemain tinggalan-tinggalan sebelumnya. Itu udah lengkap banget. Sudah komplit itu. Siapapun pelatihnya juara. Masih ada Modric, Casimir kan masih disini juga. Cross. Kemudian Ramos juga masih dulu. Farah kan. Ronaldo. Benzema. Benzema. Bali. Siapa yang gak bisa. Gak mungkin loh. Gak bisa juara. Itu pelatihnya ditilihat aja itu dilatihkan sendiri mereka. Dia sama kayak Ancelot. Ancelot itu sebenarnya sama kayak gitu sih. Dia gak punya taktik yang bener-bener kayak Pep atau kayak Jurgen Klopp. Kalau kita ngomong Jurgen Klopp, Pep. Itu kan pelatih yang memang punya kualitas kepelatihan ya dalam arti. Dan dia mampu mengubah pemain yang bukan siapa-siapa menjadi pemain yang siapa-siapa. Dan dia agak, Pak. Iya. Sistem permainannya. Meskipun dia juga ngambil pemainnya. Juga pemain bagus. Tapi kadang-kadang kan dia ngambil pemain bagus tapi orang gak tau. Gitu loh. Dia tahu. Setara insting pelatih dia paham. Oh ini jadi arah jadi pemain bagus. Diambil. Karena bener kan. Ini bukan karena Ancelotnya jelek ya. Tapi emang kita compare-nya kayak Klopp sama Pep. Karena emang dua pemain ini, termasuk Arteta ya. Itu progres. Ada-ada perkembangan gitu loh. Dan anda kan juga lihat ketika Ancelotnya diapertan. Apa bisa suara? Iya. Ya kan? Enggak. Kan gitu. Maksudnya itu. Jadi ya tergantung pemainnya juga. Lah kalau di Madrid pemainnya udah pemain jadi semua. Ya kan sekarang ini apalagi sekarang. Main-main muda punya kualitas semua. Tinggal nanti. Siapa yang ganti Ancelotnya? Nanti nerusin lagi kayak. Nerusin. Berkahnya gitu. Siapa? Anaknya apa? Kayaknya katanya Siklop. Kalau enggak di Baraka, di Madrid. Oh, di Sabi kan. Sabi mau dipecat. Oh, di Baraka. Kalau enggak habisin musim ini. Baraka enggak ada perkembangan. Kalau kita ngomong pelatih MU. Siapa kira-kira? Saya. Pengennya anda lah. Sudah bisa. Enggak mungkin lah. Sudah. Maksudnya sudah era ini sudah enggak. Gaya permainan pun juga enggak mungkin lah. Diterapkan di Liga Inggris sekarang ini beda. Saya pengennya Uni Emery. Oh. Enggak. Enggak pengen saya. Saya lah. Saya pengennya itu Jurgen Klopp sebenarnya. Yang mungkin lah, Pak. Ya mungkin lancar dia pelatih di luar dulu. Terus ditanggung. Siapa tahu, Kak? Kalau enggak tahu? Ya emang enggak. Kayaknya dia akan tetap menghormati. Apa? Regasinya. Kalau menghormati. Saya tahu, Sabi Alunso. Tidak mungkin juga. Itu enggak mau. Enggak. Bukan. Sabi Alunso sudah mau direkrut sama Muncen. Anda kalau enggak ngerti. Muncen itu ketika ada pelatih bagus atau pemain bagus di tim lawannya di Liga Jerman. Nah, diambil dan Liga Jerman itu aneh ya? Nyok-nyok. Kelabnya dikeke gitu loh. Ini, 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 Trimpong, terus, Jakabi, itu ya? Apa, siapa lupa namanya? Terus, si, staklenya itu siapa? Kayaknya, misalnya depan juga kayaknya sudah berganti seratu. Ini juga, kan, nggak perlu busur. Belum tentu. Belum terkalahkan, Bang? Ya. Mengalahkan rekornya. Masalah-masalah, kok. Kalah. Mengalahkan rekornya siapa gitu kemarin. Gila sih. Tapi, ya, belum nonton yang saya langsung habis seperti apa. Cuma, dia sempat berstatement. Saya belum pernah nonton sih gaya permainan Sabi. Cuma, kalau kita nonton di status tiga atau hasilnya, kan, kayaknya ngeri itu. Kalau mainnya, kan, jauh main-main biasa biasa. Kalau di lu, si Liga Spansi, di rumah itu. Sam City Cabar, Spano. Cuma, apakah bisa konsisten gitu kan? Jadi, percahkan di situ bagus banget. Iya. Nah, makanya ini kan, kita lihat aja ketika dia nanti nanganin Muncan. Kalau kami munceng. Karena dia punya satuan, Bang, kemarin. Dia akan, dia nggak mau kemana-mana kalau nggak tiga klub. Semana aja. Muncan. Kan, bukas timnya juga kan. Terus Madrid sama Liverpool. Iya. Jadi, Rinyo aja itu lho, nggak punya tim. Nggak, nggak usah. Tapi dia, cat-nya emang ngomong gitu sih, Rinyo. Nggak, nggak ingin sama gitu. Abisnya nggak setuju. Nggak setuju. Dia nggak punya, Anu kok. Itu. Nggak punya. Aisroh, apakah pemenang Rinyo? Kalah, pemenang di Rossi. Nain terus. Biasa, efek main pelatih baru kan. Nggak punya karakter. Karakternya bertahan aja itu. Karakternya ngamuk. Tapi juga enak. Iya. Tapi, Maksudnya pemainnya itu nggak enak gitu lho. Emang nggak enak dilihat, Bang. Ini juga nggak enak. Tapi nggak lah. Sapa? Nggak enak. Enggak lah. M.U sebenarnya gini lho, Cat. Kalau, Bukan sesekali, Kalau memang pas pemainnya komplit, Terus lawannya mungkin di bawah, Itu enak pemainnya. Ini lho, pasti ada. Karena M.U itu, Sekarang lawan tim empat besar nggak pernah menang. Kecuali warna Astor Villa ya. Ya, oke. Lawan situ nggak pernah menang. Warna Arsenal. Super Bull. Kayaknya mentalnya dulu lah, Yang sudah dibernai. Mental sih, saya bilang. Saya percaya itu tenhat, Musim depan, Ambil lah pemain. Kayak, mereka ketika lawan tim empat besar itu, Sudah jadi inferior gitu lho. Sudah, Kayak sudah. Aduh, aduh. Aduh, saya, kita harus bertahan ini. Padahal, Kalau kita melihat secara kemampuan, Harusnya pemain-pemainnya Punya kemampuan yang Bisa lah, Menandingi. Tahan total. Lawan full hem aja lho. Iya. Saya juga heran. Di kandang lho. Ini tekannya tuh kenapa? Yang saya heran kan begini kadang-kadang. Kenapa Kak, Saya juga setuju-setuju aja ketika Sekarang Tendak diganti. Tendak itu Nggak pernah mau Melihat Taktik permainan lawan. Lawan ketika Contoh lawan bulham. Mereka itu kan menang di lini tengah. Karena mereka pakai Tiga back. Tiga back, Enam pemain Tengah. Sedangkan MU Pemain tengah kan cuma lima. Kan kalau kita ngomong Empat, dua, tiga, satu kan berarti lima itu. Lima Yang dua itu disayap Dan mereka jarang track back. Akhirnya kan cuma tiga Yang bekerja kan di lini tengah. Ketika melawan enam pemain Ya kalah toh. Tetep toh. Pasti kalah kan kita ngomong Kualitasnya mau bagus pun Kalau lawan Kalah jumlah pemain Pasti kalah. Nah ini loh kenapa Tidak dilihat tuh Saya, tim kita itu Kalah jumlah pemain Di lini tengah ini. Saya harus ubah strategi Disamakan jumlah pemain tengahnya Atau bagaimana kan gitu. Itu yang nggak 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 baca gitu. Kadang-kadang Masih tetap pakai formasi itu 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 Padahal Sudah dibaca sama lawan Sudah dibaca itu Kayak si Pep ketika susah Lusuk-lusuk Dia cepat Mengganti Masukin si Obob Masukin ini Masukin ini Cepat gitu loh bang Itu Iya Dan Saya sih Pengennya nggak diganti dulu lah Tapi dia Iya Itu tadi lah Perkaya taktik sebenarnya Pada waktu kita Ngomong Ten Hag Di awal Dia melatih MU Di musim kemarin Itu kan Beda ya Betul Beda sekali dengan sekarang Jadi ketika dia mentok Di babak pertama Di babak kedua itu dia bisa merubah Itu loh Bisa merubah Terus gitu loh Paling diganti pemainnya Pemain di posisi yang sama Cuma penyegaran Ini gitu Nggak merubah taktik Oh Harus dirubah nih taktiknya Kita kalah jembat pemain Harus Diperkuat lagi Ini tengah Jembat yang urangnya Mungkin sekarang Pemain yang bukan Pemain yang aslinya Dipindah Apakah karena memang Tidak ada Kedalaman squad Sehingga Bisa jadi Seperti itu Kalau musim Awal musim kemarin Itu kan Masih ada Wakehorse Bitser Pemainnya juga Erickson juga bagus Kasimero juga baru Masih bagus Siapa itu yang dipinjemin ke Utrecht Ijan Iqbal juga Itu kan Kita bilangnya Bukan membandingkan Sama pemain-pemain yang dibuang ya Dia sebelum mengambil Pemain-pemain ini Baru Itu kan punya pemain-pemain Yang kualitasnya Mungkin dibilangnya Sama lah Sama pemain yang muda-muda Sekarang Air Forceon dan sebagainya Kecuali Maino ya Itu ada Bitser Ada Wakehorse Ada Iqbal Ada Hannibal Itu malah bisa bermain Dengan Sesuai skema dia Dan dia pun enak Oh Buka kedua Kurang bisa nembusin ini Atau mungkin bertahan Masukin si ini Masukin si ini Tapi ketika bermain-main Yang saya sedikit suka Salah Iqbal termasuk Dibuang Pestu di pinggirin Malah Orson yang dimainin Gini loh Emi itu Kedelepan skuadnya itu Kurang Tapi kenapa Pemain dipinjamkan Dan malah Terus Ngambil kekurangannya Dari pemain-pemain muda Main akademi Yang kita belum tahu Kualitasnya Kayak Si Tadilah Pak Lestri Dipinjamkan Kemudian Dan Anibal Juga dipinjamkan Terus Apa Yang dari Belanda Bukan yang Belanda itu Donnie van de Beek Juga dipinjamkan Padahal sebenarnya Mereka itu kekurangan pemain Apalagi di lini tengah Itu Lah sekarang Kalau kita ngomong striker Siapa strikernya M.U Ketika Tidak main Martial Tidak ada Rashford Rashford kan sebenarnya Dia striker Tapi kan sayap Giar kecenderungannya Ketika ditaruh di tengah Masa jelek Fegulion Juga tiba-tiba Dilepas dulu Padahal Padahal Juga ngasis Maksudnya gini Padahal Yang main Cuma show Kan Sembus So sembuh Kan gak ada cadangannya Dia Kenapa Gile di Enggak diperpanjang Dia buat Take up Aja kan Lumayan Sekarang ketika show Cidera Malah main Lidu love Teruskan akhirnya Padahal Lidu love Enggak posisi aslinya Maksudnya Maret sih bang Gak ngerti Saya Sudah Sudah Kita membahas ini juga Cepat panjang lama Dan memang kita Sedikit Mengulas Kesalahan Bukan kesalahan Kesalahan kita Gak tau juga Jadi Kita sama Pemain-pemainnya PSU di Penjemin-penjemin Mana Gak aja Gak main akademi Eh Kocak lah Gak tau juga Udah Itu dia Kita membahas Premier League Pekan ke 27 ya bang Kita ke ini Kerasemen ya bang Kerasemen sementara Pekan ke Pekan lagi Gmbik ke 27 Dari bawah dulu bang Sefit Di nomor 20 Dengan 13 poin Sudah Dan penley 13 poin juga Di posisi 19 Pluton di posisi 18 Dengan 20 Poin Nottingham Di 17 ya 24 24 poin Tapi masih satu pertandingan Luton ya Luton masih satu Kayaknya nanti 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 Liverpool Masih dingin Di punca Kedinginan Tipis-tipis Nanti Nanti City Di nomor 2 Dengan 62 Arsenal Di nomor 3 Dengan 61 Kemudian Aston Villa Yang cukup jauh Di peringkat 4 Dengan 55 Di posisi kelima Dengan 50 Dan MU Di posisi kelima Dengan 44 Kalau masih Bernafsu Untuk 4 besar Harus Segera Berbenah Masih 11 Match lagi Dan bedanya Dengan 4 besar adalah 11 Berarti 4 kali menang Terus 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 Pertandingan Oke Sampai sudah Kita membahas Preview Game Week Riga Inggris Pekan ke Eh Game Week 27 Terima kasih Yang sudah menyaksikan Sampai habis video Kali ini Yang timnya kalah Jangan bersedih Besok pasti Kalah lagi Besok kita lawan mana Everton Bisa lah Bisa menang lah Di kandang Di kandang Tanggal berapa itu? Tanggal 9 Masih belum balik Main-mainnya bang Karena 17 Di predisi Baru pemain-mainnya Bada balik Seperti ini lagi Prokualisinya mungkin Gak apa-apa Jadi ya Tipis-tipis yang menang-menang Yang belum nonton video yang lain Silahkan ditonton video-video yang lainnya Jangan banyak yang belum Like, Comment, Share, Subscribe Akun channel Youtube Pan Penobar Langsung aja di subscribe Akun channel Youtube Pan Penobar Dan juga di Banyakan Tampung loncengnya Supaya Ketika ada video Pan Penobar tidak Ketinggalan Langsung ada Keluar Langsung di pencet aja Di like Di comment Dan juga di follow Akun media sosial kita Di Instagram Di TikTok At Pampel Pampel Oke Sudah semua Canika pamit Bangsa juga pamit Kru juga pamit Salam Pen Layar kaca Bye-bye Bye-bye